Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Irfan disini kali ini capcuy akan memberikan tutorial membuat desain logo ya logo capcuy atau logo perusahaan atau logo yang kalian inginkan secara online gitu kalian tidak perlu menggunakan aplikasi apa-apa mungkin berbagai alasan tapi kalian juga bisa menggunakan secara online banyak logo-logo perusahaan yang diluar sana yang terkenal dan itu membangkitkan brand mereka karena itu membuat sebuah logo harus sesuai dengan apa tujuan dari perusahaan tersebut nah kali ini kita akan mencoba membuat desain logo dari kanva kanva.com nah kanva.com ini sangat berguna untuk mendesain logo thumbnail YouTube atau post Facebook dan lain-lain karena itu kita coba membuat logo dari kanva ini dan masih banyak lagi ya beberapa situs-situs lain yang menyediakan pembuatan logo secara online tapi saya lebih suka yang kanva karena lebih mudah dan banyak pilihan-pilihan berbagai macamnya baik coba kita perhatikan disini nah disini kita coba login dulu ya kalau kalian belum login belah login kalau kalian tidak login juga tidak apa-apa karena kanva menyediakan baik itu kita login ataupun tidak Oke ketika kita membuat pengen membuat logo di sini banyak pilihan ya ada dari logo Instagram post poster presentasi YouTube thumbnail dah banyak sekali karena itu kita ingin membuat sebuah logo klik saja logo lalu kita nanti diarahkan kepada ada logo contoh contoh-contoh logo yang ada mereka tampilkan mereka berikan contohnya disini sangat banyak ada yang modelnya Facebook logo ada animasi di sini bisa animasi juga kemudian ada gaming paling logo nah sangat banyak disini kita pengen membuat logo untuk capcuy karena itu kita mencari ya yang sesuai kira-kira yang mana yang paling sesuai dengan dengan capcuy karena capcuy itu kan perusahaan yang menyediakan pembangun website tanpa coding kita coba yang ini ya ini kan berbentuk C juga nih mana tahu bisa digunakan kita tes saja kita drag and drop Oke kita coba ngeditnya nah disini sangat mudah ya untuk mengedit segala macamnya kita pengen lihat ini C bisa dijadikan C sedangkan kita tidak menginginkan yang ini ya yang dalam ini kita coba ganti backgroundnya dengan background putih warna putih dulu supaya jelas Oke kita kalau ini didelete tidak bisa nih coba kita ungroup dulu ungroup nice kita pengen menghapus yang salah satu satunya nice sudah kita sudah dapat huruf C nya sekarang kita pengen buat Y di tengah-tengah kita coba teks oke ini kayaknya bagus kita pilih kita pengen yang ini ya jadi ini kita hapus bagus kita coba pengen pengen ngambil y-nya huruf Y oke kita kecilkan lalu kita masukkan kesini kita ke diri kita pengen dia ke bawah sedikit apakah terlalu besar terlalu besar ya 76 kita bisa ngatur ukurannya disini wise kita bisa geser hai jenisDonald Jadi sudah berada di Tengah belum ya kita sesuaikan tergeser pakai kursor ya kursor laptop kalian Oke sudah rasanya sudah cantik di tengah ini ini kita buat capcuy capcuy Oke kita pengen buat ke caption di bawahnya slogan ya kita gunakan yang ini boleh kita gunakan yang kecil di atas kita hapus kita pengen buat buat web tanpa koding oke kita sesuaikan 17 kita pengennya terlalu berbesar kita ingin ini lebih kecil oops Oke kalau kita pengen tulisannya ini lebih rapat ya pengen tulisannya lebih rapat kita cobain kita atur Ayo kita ingin sejajar takut jantung Hai nice Hai tinggal geser sudah kita pengen ini lebih soft warnanya jadi kita coba Oke jadi semudah itu membuat logo di kanva setelah itu kalian bisa download dan tinggal menunggu Tadah logo kalian sudah jadi kita akan membuka oke nah jadi Tadah ini sangat mudah jadi sudah selesai logonya kita pengen membuat logo ini tampak itu lebih rata ya jadi kita gunakan kita geser ke samping dan yang ini kita pengen geser seperti ini supaya lebih mudah kalau dibuat logo secara horizontal nice oke sudah sudah jadi kita tinggal download dan bisa pengen nice nah setelah ini kita pengen transparan belakangnya ya jadi kita pertama sekali kita harus potong dulu yaitu dengan cara kita buka dari paint bawaan dari laptop kita kita bisa potong crop seperti ini oke sudah di crop kita simpan kontrol S lalu kita yang ini kita akan hapus background belakangnya menggunakan remove bg.com bg.com kita drop logo ini ke website remove bg.com Oke sudah terhapus logo belakangnya kita langsung kita download baik sudah nice beginilah tampilannya jadi kita gunakan dimana saja ini sudah bisa karena backgroundnya sudah kita hapus oke cukup sekian untuk membuat sebuah logo yang mudah dari kanva.com mudah-mudahan kalian bisa lah membuat yang lebih kreatif atau bisa saja kalian membuat yang lebih bagus daripada ini thank you apabila ini bermanfaat bagi kalian silahkan bagikan kepada teman kalian jangan lupa like comment dan subscribe thank you for watching see ya sub indo by broth3rmax